Halo selamat siang, hari ini hari Sabtu di Jogja, saya masih bawa teman-teman ke guesthouse saya cendela, cuman hari ini saya mau lebih berbagi cerita tentang operasional di Sapulukofi, jadi ketika teman-teman nanti mungkin punya guesthouse atau punya cafe, mungkin siapa tahu informasi hari ini bisa bermanfaat. Saya ajak masuk ke dalam cafe ya. Jadi cafe saya ini cuman kecil ya, cuman jadi teras, jadi okupansinya cuman 20 orang. Hari ini yang jaga barista saya namanya Donny, salah satu barista terbaik ya. Kemudian di belakang juga ada barista kecil-kecil, ada Andrea, ini Richie. Jadi saya mulai coba biasakan mereka bekerja dari semenjak ada di Boma House ya. Boma House waktu itu belum ada cafe, cuman saya mencoba mereka berdua untuk bisa melayani tamu, jadi berlatih bahasa Inggris, kemudian mengenal bagaimana caranya mencari uang dari kecil. Nah disini ada beberapa peralatan yang bisa saya tunjukin, jadi measure ini buat, ini salah satu grinder, jadi saya punya dua grinder, satu measure, satu malaconic yang kecil, kayaknya ada yang ukurannya lebih besar dari ini. Measure ini buat nge-grind kopi-kopi minuman yang berbasis espresso, jadi kayak cappuccino, latte, terus kita bikin single apa, bikin kopi ready-turning yang pakai botol-botolan juga pakai measure ini. Kemudian dia sudah otomatis ya, jadi sekali pencet udah langsung keluar. Kalau yang malaconic biasanya saya pakai buat single origin, jadi hari ini, ini koneksi single origin-nya sekarang, jadi selalu ganti-ganti ya, ada beberapa dari Gordy, ini juga dari Gordy, kemudian Las Amazonas Honduras, Java Wash, Mandarin Stonecruise Green Tea, ini yang 200 gram, ini malah 250 gram, El Zorilal Al Salvador, Nah, di sini ada tempat untuk makanan-makanan, jadi ada croissant, donat, donat, gak begitu laku, jadi kemudian harus di-drop, ini ada croissant, di sini ada cookies, cookies-nya dari kakaknya teman saya dulu kuliah, namanya Mbak Windy, namanya Nasjum ya, Nasjum, legenda kalau gak salah ya, dia punya tokonya itu, enak banget cookies-nya, kemudian ini saucer, ada yang keramik, yang kecil-kecil, sama kemudian kayu, kita branding dengan tulisan sapul, sedotan, kita pakai yang aluminium, memang ada orang-orang yang masih pakai plastik, cuma saya mengingkaris mereka untuk pakai aluminium, ini air putih gratis, buat mereka ngambil minum, nah, abis ini saya akan ajak teman-teman masuk ke dalam bar ya, sebagian termesok, ini namanya Martini, dia yang selalu sikap untuk bagian housekeeping, barusan beli mobil baru katanya, kok mobilnya tercuciin, iya, tapi kanan, kenapa abis soalnya, eh kemarin takut, gue ya tenan, karena saya cuciin, iya wis, ya dia selalu begitu, abis beli sepeda juga mahal sepedanya, kalau itu, itu saya benar ini nyolong sendiri, nyolong, ini saya, ini saya, Nina, ini Rocky yang kemarin ada di vlog, ini adalah gadis cantik satu ini namanya Miftah, belum punya pacar, jadi ya, siapa yang suka, terima kasih mas Mifat, oke, kita masuk ke dalam bar ya, jadi di dalam bar, ada ice bean, kita ambilin satu sendok, ini kita pakai es, ice cube, satu kantong plastik besar, 10 ribu, dan biasanya kita kalau satu minggu, stok, satu dua kantong, kemudian ini ada daftar menu, ini kopi ready to drink saya, dibikin sama ex barista namanya Fajar, sekarang mau bikin cafe di Kalimantan, semoga sukses ya, kemudian ini ada menu-menu, ada espresso, piccolo, cafe latte, terus sampai kita punya signature disini namanya, kopi susu wedang, ada blue latte sama, kecil latte itu yang ini, nah ini saya jelasin lagi jadi, ini grinder untuk malponiknya, disini ada, kita pakai moka pos, tersambung ke cash register, ini ada mesin debit, ini kertas, stok-stoknya, terus kesin saya pakai, lamar zuko, ini yang mini, satu grup, jadi untuk cafe kurang kecil, 20 orang cukup, walaupun kadang-kadang, kalau pas lagi rame, suka hektik juga, kemudian, ini untuk steamer, ini untuk brewing, ini portafuller disini, untuk air panas, tapi jarang sekali dipakai, karena kita pakai kertas listrik, terus ini grinder yang, untuk minuman berbasis espresso, ada kuas, buat bersin polta filter, nah ini ada benda sederhana, namanya knock box, buat kalau habis ngopi, brewing, pas kopinya kita taruh disini, ini ada, apa dong, jenis dong? temper, temper, nah namanya temper, temper, ini ada timbangan, ini kita ada jack rinser, jadi buat nyuci, milk jack, ini penggorengan, ini tempat cuci piring, jadi kecil banget, barnya, jadi kadang-kadang, hampir gak cukup, kalau pas lagi ada dua orang barista, biasanya satu barista di luar, satu barista di dalam, baik, habis ini, saya mau minta tolong Donnie, untuk membuat cafe latte hot ya Don, nanti Donnie sambil ngomong, jadi orang bisa tahu, oke, untuk, untuk remasinya, kita pakai 18 gram, ini gak otomatik, jadi gak, gak perlu, bisa lagi, untuk tampingnya, kita medium, jangan terlalu kencang sih, kalau terlalu kencang, nanti jadinya apa sih Don, efeknya, efeknya nanti di, di mesin, jadi gosong, topinya gosong gitu, oh, kalau gosong, gak enak, dia ngedrip, ngedrip, jadi gosong kayak gitu, kalau terlalu kencang, nembingnya, oke, aku masuk semelan, aku masuk semelan, kita perlu berapa mili, kita pakai 23, 23 mili, 23 mili, iya, oh, ini 23 mili ya, 25 jam, lebih-lebih dikit ya, boleh ya, boleh, oke, dasar, Sekarang kita mau nyetim susu Mau nyetim susu Oke Bikin latte Kita harus flashing dulu biar buat buang air yang ada di dalam mesin dulu Oh itu selainnya di-flash? Di-flashing Oke siap Setelah kita mesin susu, tetap harus di-flashing dulu Oke Buat bersih sisa susu yang ada di dalam Oh karena sisa susunya pasti akan masuk ke tubenya? Iya Oke Kita bikin latte Oke Pertama mixing susunya Wah cantik banget Don Yeay Jadilah hot cafe latte Oke Jadi seperti itu cara bikinnya teman-teman Dan Doni emang keren sekali Saya setahun belajar disini belum berhasil ya Mari kita lihat hasilnya Don terima kasih ya Don Sama-sama kasih Baik ini saya sekarang sudah minum cafe latte buatan Doni Enak sekali Terima kasih sekali Don Nah Don ada tips gak sih Don Kalau misalnya kita bikin cafe itu Kopi itu apakah harus panas banget Apakah Apakah gimana Apakah kita bisa temperaturnya khusus sehingga kita bisa langsung konsumsi Jadi gini mas sebenernya Untuk khususnya pertama harus fresh 7 dulu Oke oke Kedua Dia capuccino atau cafe latte dia gak boleh panas Maksudnya panasnya wong cowong Mawah-mawah gitu gak boleh ya Gak boleh gak boleh Dia antara 60 gajah celcius sampai 70 gajah celcius Benaranya di pacemik itu sendiri Dia ada kadar gulanya Glukosanya Dan dia gak boleh pecah Jadi yang menyebabkan capuccino atau cafe latte kemanis tanpa gula Glukosanya dari pacemik itu sendiri Kalau dia pecah maka udah gak ada rasa manisnya Udah gak ada Jantungnya nanti gurih Cremey itu Cremey Oh oke 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 dong siap dong Dan kenapa espresso itu mahal Karena di setiap stepnya itu terukur semua Jadi ditimbang semua Oke jadi barisanya sih aku pikir sebuah pekerjaan yang menarik ya buat siapapun Karena artinya ini bener-bener sebuah pekerjaan yang menuntut skill tinggi Bukan pekerjaan biasa Tapi artinya apakah orang harus kursus atau bisa dipelajari secara autodidak ya Asal kita mau belajar dan berkembang Insya Allah bisa Oke Kamu kan disini kan Disapuluh kan mau masuk bulan kedua Tapi secara total jadi profesi barista udah berapa tahun? Secara total profesi barista udah jalan 4 tahun Keren ya Keren kan Baik ini sebuah profesi yang menjanjikan Jadi teman-teman juga bisa hidup jadi seorang barista Sampai ketemu lagi Subscribe Yeah